Satgasus ini menimbulkan konflik internal Konflik interest dan konflik internal Bayangkan Ferdi Sambo sebagai Kedipropam Dia memposisikan sebagai kepala Satgasus sudah tiga periode Periode pertama dia sebagai sekretaris Satgasus ketika Pak Tito sebagai Kapolri Kasatgasusnya Idam Ajis Nah Idam Ajis ini yang katanya sering disebut kakak asuh Ketika Idam Ajis menjadi Kapolri Sambo menjadi Kasatgasus Sampai kemudian tiga periode Satgasus Yang terakhir ditanda tangan ini 1 Juli 2022 Peristiwa terjadi 8 Juli 2022 Ada apa? Mbak Rahma sedang berorasi Mengundang saya salah nih Mbak Rahma Saya ini orang yang tidak pandai berkata bombastis Saya tidak pandai Menyenangkan orang Nah Jadi Saya seorang advokat Advokat bekerja secara sistematis Analitis Ketika menemukan fakta Dianalisa Dan tidak Berusaha mengklarifikasi sesuatu itu Atas dasar sistem Salah satu contohnya ya hari ini Saya tidak suka dengan yang sesuatu yang bombastis Saya disebutkan tuh Saya dokter Saya bukan dokter Ya Saya sekolah Cuman S1 saja Ya Ya Jadi S1 saja saya ya Jadi Yang kedua Saya mulai saja lah ya Jadi 11 Juli 2022 Ini cara saya bicara begini ya Makanya sebetulnya cocoknya Kamarudin nih Bapak Undang Sudah Pak Sudah ya Yang penting infonya Pak Ya 11 Juli 2022 Ketika masih gelap gulita Terkait Kasusnya matinya Brigadir Yosua IPW melansir tiga poin Ya Satu Bahwa perkara yang sedang terjadi Adalah Penuh dengan kejanggalan Kedua IPW meminta dibentuknya Tim gabungan pencari fakta Ketiga Non aktifkan SAMBO Sebelum Semua pihak berbicara Bahkan sebelum Apa Konferensi pers oleh Karo Penmas Brigjen Ahmad Ramadan Ya Jadi kami sore Kalau tidak salah itu Mengeluarkan Release dengan tiga poin tersebut Malam Pak Brigjen Setelah kami Release lah Kemudian Brigjen Ahmad Ramadan Menyampaikan Informasi yang Dibilang Hoax itu Ya Jadi bertentangan Jadi bertentangan Bahkan kemudian Kompol Nas Ya Kemudian beberapa pihak Tanggal 11 Tanggal 12 Saya dihubungi Oleh Anggota DPR Dengan cerita Mempengaruhi Cerita bahwa Cerita SAMBO itu Adalah SAMBO Korban Korban Harga dirinya Dia menyesal Kenapa bukan dia Yang menembak Mati Yosua Kemudian terjadi Pelecehan Tanggal 15 Seorang Dari Abba Intelkam Dengan tangkat Kombes juga Bertemu saya Mempengaruhi Tanggal 13 IPW Melansir Obstruction of Justice 12 13 Obstruction of Justice Ketika ini Kondisi gelap IPW punya apa sih Apakah IPW Mendapatkan informasi Akurat Tidak Ya Tidak IPW tidak Memiliki informasi Akurat IPW hanya Mendapat Data Dan Pengecekan Lokasi Ya Jadi Cara berpikir saya Sebagai advokat Adalah Sistemik Ketika kami Tahu lokasi itu Pada tanggal 12 Tidak di Police line Ini ada yang Tidak beres Ini ada Perusakan Tempat Kejadian Perkara Hari Senin Beredar Informasi Bahwa CCTV TV diambil Ini Obstruction of Justice Ya Karena kerja Penyelidikan Dan penyidikan Ya Adalah kerja Yang cermat Setiap fakta Peristiwa Orang Keterangan Data Tidak Boleh Diintervensi Diintervensi Dirubah Dirusak Ini penting Dalam satu Proses penyelidikan Dan penyidikan Dengan tidak Di polis line Maka potensi Rusaknya Tempat perkara Besar Dengan Diambilnya CCTV Tanpa Prosedur Penyitaan Atas perintah Yang berwenang Penyidik Maka Tindakan tersebut Ilegal Itulah Cara kerja Sistemik Yang harus Dibangun Oleh setiap Pengamat Supaya Dia tidak Misleading Di dalam Memberi pendapat Kegelapan Perkara itu Kemudian Terbukti Tanggal 12 Juli Malam Apa Namanya Kapolri Mengumumkan Terbentuknya Tim SUS Persis Seperti Yang disampaikan Oleh IPW Melibatkan Kalau IPW Tim gabungan Pencari fakta Kalau Tim SUS Disebut Polri Tetapi Juga melibatkan Eksternal Kami menyebut Explicit 2 Kompolnas dan Komnas HAM Direkrut Kemudian kami juga Minta Bahwa Pembentukan itu Adalah dari Kesatuan Gabungan Di dalam Polri Supaya apa Supaya ada Check and Balances Di antara Kesatuan Karena Kerja setiap Kesatuan itu Bisa punya Kepentingan Berbeda-beda Dengan kerja Yang Tim Tim SUS Maka mereka Akan Bisa Saling kontrol Kedua Sambo Di nonaktifkan Kenapa Tim gabungan Saya minta Karena Supaya kerjanya Check and Balances Bekerja Pengawasan Kenapa Sambo Di nonaktifkan Padahal Waktu itu Cerita Sambo Dia Menyatakan Tidak ada Di tempat Kejadian Perkara Betul Tidak Dia Sedang Check PCR Keterangan Tersebut Berlangsung Hampir 10 hari Tapi IPW Tetap Teguh Dengan Keyakinannya Bahwa Sambo Adalah Pihak Yang harus Diminta Pertanggungjawaban Karena Posisi Sambo Sebagai Kadif Propam Yang Peristiwa Terjadi Tersebut Adalah Tembak Menembak Antara Polisi Dimana Kewenangan Propam Ada Saya Melihat Dalam Satu Sistem Kerja Kelembagaan Ini Bahaya Kalau Sambo Ada Katakanlah Kalau Sambo Pun Tidak Terlibat Dia Akan Men-drive Perkara Tersebut Sesuai Keinginannya Oleh Karena Itu Permintaan Pertama Non-aktif Kenapa Non-aktif Bukan Copot Beda Antara Non-aktif Dengan Copot Non-aktif Diminta Oleh IPW Supaya Sambo Tidak Berada Di Sekitar Kewenangannya Tidak Berada Di Pada Posisi Pengambilan Kewenangan Di Sekitar Kewenangan Berarti Dia Berada Di Kewenangan Pemeriksaan Kemudian Dia Tidak Bisa Mengakses Kewenangannya Dengan Dicopot Supaya Penyidikan Satu Perkara Tidak Terdistorsi Ini Prinsip Prinsip Yang Harus Dikemukakan Tanggal Kalau Tidak Salah Tanggal 15 16 Sambo Dinonaktifkan Kenapa Istilahnya Nonaktif Karena Belum Tahu Sambo Ini Bersalah Atau Tidak Tetapi Saya Mengatakan Menggunakan Nonaktif Sebagai Asas Praduga Tak Bersalah Sambo Tetapi Harus Diminta Pertanggung Jawabannya Karena Terjadi Di Rumahnya Ada Satu Pelanggaran Sambo Yang Sudah Terjadi Saat Itu Yang Sudah Kami Deteksi Pelanggaran Kode Etik Yaitu Ketidakmampuan Untuk Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Kepada Anggota Dengan Penggunaan Pistol Dan Matinya Brigadi Rosso Dia Sudah Bisa Diperiksa Sebetulnya Kalaupun Sambo Tidak Menjadi Pelaku Dia Sudah Diperiksa Untuk Bisa Diproses Kode Etik Makanya Dia Samita Nonaktif Kemudian Tanggal Itu Kemudian Kami Melihat Lagi Bahwa Perkara Ini Penanganan Perkara Kami Menyatakan Plecehan Itu Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Ketika Perkara Plecehan Itu Kemudian Ditarik Penyelidik Penyidikannya Oleh Polda Metro Jaya Saya Mengatakan Ini Perlawanan Setelah Semakin Terang Ini Perlawanan Karena Perkara Plecehan Tersebut Kalau Di P21 P21 Sudah Nyatakan Lengkap Bisa Akan Menutup Perkara Pembunuhan Jejak Jejaknya Hilang Kami Sampaikan Kemudian Kami Yang Pertama Sampaikan Tersangkakan Sambung Ya IPW Menyampaikan Pertama Apakah IPW Punya Data Tidak Ya Kami Melakukan Riset Akhirnya Data Itu Datang Dalam Perjalanan Hal Tersebut Kita Yang Pertama Kali Kemudian Mengungkap Soal Konsorsium 303 Ya Kita Dapat Informasi Kadang-kadang Informasi Itu Hanya Sebagai WA Tanpa Data Tanpa Alat Bukti Ya Tetapi Kita Harus Melihat Ya Melihat Ini Ada Korelasinya Mengapa Satgasus Baru Saya Bahas Satgasus Satgasus Itu Punya Kewenangan Untuk Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Kasus Atensi Pimpinan Nah Ini Yang Bahaya Ya Atensi Pimpinan Berarti Ini Adalah Satu Kewenangan Yang Besar Menentukan Perkara Mana Yang Akan Diatensi Perkara Mana Yang Tidak Sementara Yang Akan Diatensi Meliputi Lima Kewenangan Dalam Undang-Undang Yang Kami Nilai Mewah Yaitu Tindak Bidana Korupsi Tindak Bidana Pencucian Uang Tindak Bidana Narkoba Psikotropika Dan IT Ini Adalah Perkara-perkara Yang Mewah Basah Yang Berpotensi Disalahgunakan Oleh Karena Itu Di dalam Proses Sebut Kami Melontarkan Ada Dugaan Perlindungan Konsursum 303 Informasi Itu Kami Dapat Dua Hari Kemudian Muncullah Di Semua WA Publik Soal Skema Kalau Bapak-bapak Cuma Dapat Skema Kalau Saya Dapatnya Lobby Datanya Segini Kalau Kami Buatkan Termasuk Data Ruko-ruko Yang digunakan Untuk Judi Ini Banyakkan Di Jakarta Utara Kemudian Data Percakapan Beberapa Orang Yang Ada Di Sat Gasus Yang Menjadi Tukang Pungut Store Kemudian Data Terkait Dengan Laporan Keuangan Nah Mengapa Kami Diberikan Karena Kepercayaan Publik Kepada Kami Jadi Tadi Dikatakan Polisi Yang Baik Ada-ada Dan Saya Orangnya Mau Di Tengah Apapun Saya Katakan Tetap Oknum Dan Polisi Ini Kerja Sistemik Karena Kalau Saudara-saudara Tidak Ada Yang Namanya Institusi Polisi Siapa Yang Mau Melayani Kita Bapak-bapak Tidak Senang Dengan Polisi Ibu-ibu Tidak Senang Dengan Polisi Itu Antara Benci Dan Cinta Benci Dan Cinta Karena Sistem Hukum Kita Memastikan Bahwa Polisi Harus Ada Karena Yang Harus Dijaga Adalah Institusi Polisinya Ya Oleh Karena Itu Ini Oknum Kemudian Kita Bedah Satgasus Ternyata Ada Lima Dasar Satgasus Harus Dibubarkan Ketika Kami Bicara Ini Besok Langsung Bubar Satu Satgasus Ini Adalah Polisi Elit Kedua Memunculkan Demoralisasi Ketiga Tumpang Tindik Kewenangan Keempat Kemudian Tidak ada Dasar Hukumnya Cuman Seperindik Keempat Kemudian Kelima Satgasus Ini Menimbulkan Konflik Internal Konflik Interest Dan Konflik Internal Bayangkan Ferdi Sambo Sebagai Kepala Kadih Propam Dia Memposisikan Sebagai Kepala Satgasus Sudah Tiga Periode Periode Pertama Dia Sebagai Sekretaris Satgasus Ketika Pak Tito Sebagai Kapolri Kasatgasus Idham Ajis Nah Idham Ajis Ini Yang Katanya Sering Disebut Kaka Asuh Ketika Idham Ajis Menjadi Kapolri Sambo Menjadi Kasatgasus Sampai Kemudian Tiga Periode Satgasus Yang Terakhir Di Tanda Tangani 1 Juli 2022 Peristiwa Terjadi 8 Juli 2022 Ada Apa Ya Oleh Karena Saya Katakan Ini Konflik Interest Yang Besar Sebagai Kadip Propam Yang Tugasnya Memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Polisi Dia Juga Sebagai Kasatgasus Ini Namanya Bertentangan Sekali Bagaimana Kalau Tim Satgasus Melakukan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Tugas Karena Dia Yang Harus Memeriksa Maka Semuanya Akan Ditutup Tutupi Oleh Karena Itu IPW Mengatakan Evaluasi Ternyata Evaluasinya Adalah Pembubaran Jadi Pak Sigit Melihat Ini Kalau Tidak Dibubarkan Problem Juga Sambo Dicopot Setelah Nonaktif Dia Dicopot Nah Dalam Proses Penanganan Perkara Ini Apakah Perkara Ini Jelas Atau Tidak Bapak Bapak Ibu Ibu Berharapnya Tidak Jelas Termasuk Rahma Mbak Rahma Ini Jelas Bapak Ibu Ibu Tiga Cluster Kita Petakan Cluster Pidana Pembunuhan Dan Obstruction Of Justice Cluster Pidana Cluster Pidana Pembunuhan Cluster Kedua Cluster Obstruction Of Justice Dan Pelanggaran Kode Etik Cluster Ketiga Cluster Pelanggaran Kode Etik Ini Sudah Terpetakan Oleh Kerja Tim Sus Tim Sus Ini Ada Yang Tidak Bisa Dientervensi Oleh Sambo Dia Adalah Ketua Komisi Kode Etik Tingkat Pertama Siapa Itu Pak Doviri Pak Doviri Beliau Tidak Bisa Dientervensi Jadi Yang Memeriksa Pak FS Itu Pak Doviri Tegas PT CDH Pak Intel Kam Juga Sebetulnya Saya Dapat Informasi Pak Intel Kam Juga Yang Menginformasikan Pada Presiden Jadi Kalau Presiden Tidak Bicara Empat Kali Ini Belum Tentu Kelar Perkara Tidak Akan Terbentuk Proses Pemeriksaan Karena Apa Bayangkan Kapoli Sendiri Terbuka Menyatakan Penyidik Takut Pada Sambung Kan Begitu Kenapa Takut Pola Pikir Saya Sederhana Bukan Takut Mau Digebukin Ditembak Bukan Ketika Kita Masih Kecil Kita Diajarkan Selalu Dan Ini Selalu Saya Pegang Makanya Saya Tidak Takut Walaupun Saya Bukan Orang Yang Menggebu Tapi Saya Tidak Takut Begini Prinsipnya Berani Karena Benar Takut Karena Salah Jadi Di tangan Sambo Data Kesalahan Polisi Itu Banyak Makanya Takut Gitu Loh Saya Juga Memegang Beberapa Data Bahwa Ada Data-data Jenderal-jenderal Di tangannya Sambo Mengapa Kemudian Ibu Putri Tidak Ditahan Mengapa Cerita Apa Namanya Pelecehan Masih Berjalan Itu Adalah Kalau Penilaian IPW Bargaining Yang Dimainkan Ya Ya Mengapa Bargaining Dimainkan Bisa Karena Dia Punya Kartu Truthnya Ya Saya Punya Data Itu Ya Punya Kartu Truthnya Jadi Inilah Kasus Ini Berjalan On the Track Apa Tidak On the Track Pak Tidak Lama Jangan Salah Ada Nggak Yang Melapor Ke Polisi 6 Bulan Setahun Belum Selesai Banyak Problema Utama Pelayanan Publik Oleh Polisi Adalah Di Reserse Keberpihakan Penyemunyian Barang Bukti Laporan Palsu Intimidasi Merubah BAP Memalsukan Dokumen Ini Di Reserse Kalau Tidak Dibentuk Tim Besus Dan Presiden Tidak Memerintahkan Empat Kali Nggak Beres Ini Kasus Mau IPW Teriak Seperti Apa Ya Jadi Oke Sekarang Kasus Ini Berjalan On the Track Ya On the Track Kenapa Sambut Peristiwa Pidana Tanggal 8 Kegelapan Terjadi Sampai Terbuka Terang Ketika Barada E Menyatakan Mencabut Kuasa Kemudian Memberikan Keterangan Terbuka Memang Penyidik itu Tidak bisa Memaksa Sebelum Barada E Mencabut Dia tidak bisa Gebukin Barada E Karena dalam Satu proses Penyidikan Harus Dihormati Hak-hak Tersangka Termasuk Hak Sambol Ya Ini penting Oleh karena itu Bapak Ibu Semua Kita tidak hanya Berbicara Dengan Prasangka Kalau kita Mau memperkuat Pembelaan Pembelaan Dalam Kasus Kasus Publik Yang menarik Perhatian Publik Kita harus Membangun Satu Civil Society Yang memiliki Kemampuan Pengorganisasian Advokasi Yang kuat Kita tidak Dengan Prasangka Kita tidak Dengan Misleading Gak bisa Dong Kilometer 50 Itu Tidak ada Pengorganisasian Yang kuat Ya Gitu loh Karena yang dilawan Negara Yang tahu Akan kita Lawan Oleh karena itu Kekuatan kita Harus seimbang Penggunaan Asas legalitas Penggunaan Proses-proses Hukum Sebagai Pembenaran Akan digunakan Ya Tidak dengan Cukup dengan Narasi Investigasi Kemudian Publikasi Kemudian Advokasi Yang terstruktur Ini yang Saya lihat Lemah Dalam Pengorganisasian Saya 30 Tahun Bergerak Di soal Advokasi Sejak Masih kuliah Sampai hari ini Tidak pernah Meninggalkan Jalan itu Makanya Ketika kita Melihat Satu fenomena Cara Berpikir Saya Berbeda Gitu loh Oke ya Saya lanjut Perkara ini Kan kemudian Terbuka Ketika sudah Terbuka Maka penyidik Kemudian Cepat Bergerak Itu kalau Tidak salah Tanggal 5 Agustus Ya 5 Agustus Terbuka Sambo Kemudian Ditangkap Oh Dipatsuskan Hari Sabtu Tanggal 7 Maka ini Berjalan Berapa 7 sampai 7 September Sebulan Sekarang tanggal 2 bulan Itu sesuatu Yang wajar Saat ini Pengembalian Berkas perkara Sudah P19 2 kali ya Sudah Dikembalikan Tanggal 14 September Jaksa Punya waktu 14 hari lagi Untuk meneliti Berkas Mengembalikan Atau tidak Masa penahanan Sambo Itu 120 hari Makanya Kita harus Paham Ini ya 120 hari Sejak Dia ditahan Kalau lewat 120 hari Maka Kalau belum lengkap Sambo Akan bebas Lepas Demi hukum Dari tahanan Perkaranya Tetap berjalan Kita berhitung Sambo Kalau tidak salah Ditahan Ditetapkan tersangka Tanggal 9 Tetapkan tersangka Tanggal 9 Kalau Sekarang Berarti Dia sudah ditahan 30 hari Ditambah Sekarang Tanggal berapa 21 Berapa Sudah lewat 2 bulan 71 hari Dia sedang Memasuki Masa Perpanjangan Kedua Untuk 90 hari 71 Kalau Kejaksaan Mengembalikan Lagi Dalam 14 hari Ditambah 14 75 Ya 85 hari Maka Diminta Melengkapi Kepolisian Hanya punya Waktu 25 35 hari Lagi Menurut saya Sebelum 120 hari Berkas ini Akan P21 Ya Oke ya Jadi Ini proses ini Normal Bahkan Karena kerja Timsus Yang Para senior itu Berhasil Bisa Ini normal Problem yang kedua Pengungkapan kasus ini Apa Perusahaan alat bukti Untung Istrinya Cuk Putranto Ketika Penggeledahan Ke rumahnya Itu kan CCTV nya Dirusak Ada di rumahnya Barang bukti itu Oleh karena itu kan Cuk Putranto Kena Kode etik PT DH Kena juga Dia yang namanya Obstraction of Justice Apa itu Obstraction of Justice Obstraction of Justice Adalah Tindakan Menghalangi Penegakan Keadilan Dengan Merusak itu Nah istrinya Tiba-tiba Memberikan Satu Flashdisk Rupanya CCTV tersebut Dikopi ke Flashdisk tersebut Ketika dibuka Ketauan Sambo ada Di lokasi Ya Kan Isunya Dia ada PCR di luar Isu yang PCR di luar Juga gak Benar Orang masa Bintang 2 PCR di luar Tetapi kan Kalau polisi Bekerja Bukan prasangka Penyidik Makanya Pelit bicara Itu dia Tidak boleh Berbicara Sesuatu Yang belum Diklarifikasi Kalau IPB Ngomong Boleh bebas Mbak Rahman Ngomong Boleh bebas Kita diberikan Yang namanya Kemewahan Demokrasi Untuk berbicara Ya Jadi begitu Tetapi Batas demokrasinya Adalah Hukum Saya Ada potensi Dilaporkan Oleh RBT Ya Dan harus saya Tanggung Omongan saya Yang mungkin Salah Ya Dilaporkan FS FS enggak Ya Yes Yes Enggak Ya Jadi oke Jadi itu Kasusnya Nah sekarang Kembali kepada Soal Ini Flight Pesawat terbang itu Kita juga Gak punya data Waktu setelah Kita kerja Nah Informasi masuk Ya Jadi register Pesawatnya Kita dapat Jenis pesawatnya Hawker Hawker 900 XP Kemudian Apa namanya Apa penyewaannya Apa itu Operatornya PT PT AC AM Kita dapat Yang membayarnya Siapa Kita juga Baru dapat Ya Tidak Seperti yang memang Dirilis ya RBT Tapi kan saya tidak pernah menyebut RBT Sebagai pemilik Ketika saya menyebut RBT sebagai pemilik Saya mengutip omongannya Pak Kamarudin Ketika menyebut RBT sebagai Bandar Jodri Dua tahun yang lalu Kami kutip lagi Dari pernyataan IPW Waktu itu Ketuanya Bang Neta Ya Kita dapat Informasi Bahwa itu Dibayar oleh Konsorsium Biaya penyewaan Pesawat Paling murah 175 juta Sekali trip Bolak-balik 350 Ya Jadi itu adalah Satu bentuk Gratifikasi Ya Oleh karena itu Kerangka yang disampaikan oleh IPW Kalau Pak Kapolri kan Menyampaikan bahwa Kami akan usut Soal Konsorsium 303 IPW Menyodorkan Informasi Ya Registrasi pesawat Operatornya Jenis pesawat Ya Dan siapa Pembayarnya Nanti bisa ditanya Jadi seperti itu Nah soal saat gasus Dengan lima Alasan itu Saat gasus Dibubarkan Memang saat gasus ini Potensi penyimpangannya besar Ya Oleh karena itu dibubarkan Itu dulu dari saya Supaya bisa berkembang Dalam diskusi Baik Terima kasih Pak Sugeng Iya Tadi Terima kasih Terima kasih.